Inilah puluhan pengendara motor hingga mobil yang terjaring razia operasi patuh 2020 di depan Polsek KP3L, kawasan Pelabuhan Dwi Kora Pontianak. Para pengendara ini terjaring razia dengan pelanggaran beragam, mulai dari pelanggaran administratif seperti SIM, hingga pelanggaran kasat mata seperti berboncengan 3, serta tidak menggunakan helm. Akibatnya para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas ini dikenakan sanksi penilangan. Operasi patuh Kapuas 2020 dengan 8 sasaran pelanggaran ini akan dilaksanakan selama 14 hari, yang dimulai tanggal 23 Juli hingga 5 Agustus 2020. Yang mana operasi ini dimulai pada hari kemarin, tanggal 23 Juli, sampai 14 hari ke depan, yaitu tanggal 5 Agustus 2020, ada 8 sasaran prioritas kita. Yang pertama tidak menggunakan helm, kemudian yang kedua tidak menggunakan safety belt, yang ketiga melawan arus, yang keempat berboncengan lebih dari dua, yang kelima kenal pot racing, yang keenam melebihi kapasitas muatan, yang ketujuh over dimensi, dan kedelapan melawan arus. Tak hanya fokus pada pelanggaran lalu lintas saja, polisi juga memberikan imbauan pencegahan penularan virus COVID-19, serta memberikan masker bagi pengendara.